Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ibu Rinda dalam mata kuliah pengolahan air pertanian Kita akan masuk ke pertemuan dua Setelah adanya tugas, kemudian diskusi Yang sudah kita lakukan waktu materi yang pertama Saya kira kalian sudah lebih mengenal Apa itu irigasi pada pertanian Nah, kemudian untuk yang sekarang Saya akan membahas tentang irigasi tetes Apa yang kalian tahu tentang bagaimana irigasi tetes Atau bahasa Inggrisnya bisa ya drip irrigation Baik Kenapa menggunakan irigasi tetes? Kenapa alasan yang kalian menggunakan? Kenapa kita harus menggunakan? Bahwa sebenarnya irigasi tetes itu adalah Meningkatkan nilai guna air Apa sih Ibu nilai guna air? Air itu tidak hanya berguna untuk pertanian Tapi misalnya untuk minum Kemudian untuk makan Kemudian untuk hal yang lainnya Jadi dia akan lebih berguna Tidak membuang-buang efisiensi seperti itu Nah, tadi saya bilang efisiensi Efisiensinya adalah 90% penyerapan ke dalam tanah Jadi dia lebih hemat air Tujuan irigasi ini adalah Memenuhi kebutuhan air tanaman Tanpa harus membasahi keseluruhan lahan Jadi, dia itu Dari mulai pipa lateral itu akan Langsung menuju kepada pokok tanaman Atau inti tanaman Root tanaman akar Jadi ini tanaman Tanaman kalian Nah, drip irrigation Itu akan fokus langsung kepada Akar tanaman Seperti itu Makanya efisiensinya Hampir 90% Kemudian dia mengurangi limpasan Apa sih limpasan? Yang kemarin saya jelaskan ada runoff Limpasan itu adalah air yang terbuang keluar Nah, kemudian Menekan atau mengurangi pertumbuhan guna Kenapa, Bu? Kenapa ada gulma? Karena di situ ada nutrisi Karena di situ ada air yang menghidupi gulma tersebut Nah, ketika kita hanya menyiram pada titik itu Pada akar tanaman yang akan kita airi Nah, otomatis gulma itu tidak akan ada di sekelilingnya Dia hanya akan ada di pusatnya Sedangkan di situ ada tanaman Baik, lanjut Di sini kelebihan dan kekurangan irigasi tetes Kelebihannya adalah Efisiensi irigasi Lebih relatif tinggi dibandingkan dengan Sistem irigasi lainnya Kemudian, dua Mencegah timbulnya leaf burn Atau daun terbakar Pada tanaman tertentu Karena biasanya Daerah perakaran yang dibasahi itu Dalam kondisi kering Nah, itu biasanya menyebabkan daun terbakar Kemudian mengurangi terjadinya hama penyakit tanaman yang timbul akibat gulma Jadi, biasanya kan gulma itu tidak hanya dari tanaman yang memang kita jadikan produksi Tapi juga tanaman tertentu pembawa Nah, tanaman itu Ketika gulma tidak ada Otomatis Hama dari tanaman gulma itu Otomatis tidak akan hidup Kemudian, pemberian pupuk atau pesticida dapat dilakukan secara efektif Efisien Karena pemberian pupuk dan pesticida dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian air Jadi, sistem ini Pesticida Kemudian pupuk Itu bisa disatukan ke dalam sistem perairan Kekurangannya apa sih? Kekurangannya biasanya itu terjadi penyumbatan Karena memang ini sistemnya Pada pipa yang sangat kecil ya Jadi, ada faktor fisik kimia Kemudian biologi Kemudian biasanya kalau memang air tidak bersih Itu akan ada endapan Dan terjadinya penumpukan garam di daerah yang tidak terbasahi Lalu, pemberian air yang tidak memenuhi kebutuhan air tanaman Karena kurangnya kontrol terhadap pengoperasian jaringan irigasi Biasanya menyebabkan pertumbuhan tanaman Oke, disini kalian lihat ada komponen irigasi tetes Jadi, irigasi ini Pertama ada tower air Ya, nanti kalian akan lihat Disini Kemudian Sarat fungsi sebenarnya dari irigasi tetes adalah Adanya filter Buat apa filter? Filter itu untuk mempermudah air Tetap mengalir Ketika ada di pipa yang lebih kecil Ya Jadi, ketika memang ada sumbatan Kotoran, bahkan garam sekalipun Itu bisa mempengaruhi Desain atau struktur pipa ini Itu ada filter air Kemudian ada filter utama Ada pompa Ada sumber air Jadi, sumber air dialirkan oleh pompa ya Disini ke tower air Di saving tanamannya Kemudian ada filter Jadi, sebelum air itu diambil dengan pompa Itu biasanya ada filter Nah, kemudian filter kedua itu Untuk menyaring ke Pipa-pipa Nah, ini tadi saya bilang Yang pertemuan pertama Ada pipa utama Kemudian adanya pipa lateral Pipa lateral adalah pipa Yang Mendistribusikan ke masing-masing tanaman Kemudian Ada emitter Emitter itu Adalah Sejenis pipa ya Pipa yang Mengalirkan Ke Titik pokok tanaman Kemudian ada pipa pembagi Disini ada gulunan tanaman Jadi, kalian lihat strukturnya Bahwa pipa utama Ini akan Menyalirkan ke Pipa-pipa pembagi Kemudian ada pipa lateral Dari masing-masing baris itu ada pipa lateral Disebut Kemudian ada emitter Emitter itu disini Ya Kalian lihat Nah, ini emitter Baik Irigasi tetes itu Kadang-kadang Disebut Irigasi tetesan Karena dia Bersifat meneteskan Ke tanah Kemudian Tetesannya itu 2 sampai 20 liter per jam Jadi Diameter pipa Yang digunakan Sangat kecil Nah Outlet itu disebut Penghasil emisi Atau tetesan air Air yang diaplikasikan Dekat dengan tanaman Sehingga Hanya sebagian tanah Tempat Atau akar tumbuh Yang dibasahi Jadi Ketika kita Menyiram Dengan menggunakan Irigasi ini Ya Biasanya Disiram pada 1 sampai 3 hari Daripada metode yang lainnya Memberikan tingkat Kelembaban yang tinggi Dan sangat Menguntungkan di tanah Dimana tanaman dapat Berkembang Baik ini Kalian lihat Ya Disini ada Contohnya Emiter Lateral Ya Kemudian disini ada Emiter of drip Nah itu Biasanya ada di Pipa elastis Ya Nah ini disebut Emiter Nah dia Mengalirkan air Ke Akar tanaman Kenapa pada Pohon besar Seperti ini Tampak Penampangnya Karena Pohon besar Sudah Melebar Seperti itu Jadi area Yang dibasahi Merupakan Area Jangkauan Dari emiter ini Jadi kalian lihat Titik emiter Kemudian membuat Diameter Ini Memorupakan Area Nah ini Berikutnya Ini Kita lihat Di tanaman jeruk Ya Disini bagaimana Air itu Nah ini Perakaran itu Ada NBK disini Nah ini sistem Root Ya perakaran Kemudian Bagaimana air itu Akan ditampung disini Disini Pipa apa ini namanya Ya Ini namanya pipa Lateral Kemudian disini ada pipa Disini ada emiter Nah emiter itu kan Mengairi Sebesar atau seluas Diameter dari Pohon itu Baik Disini Kita lihat Dari berbagai macam tanah Tipe tanah Disini kalian lihat bahwa Ada perbedaan Nah Kalian lihat Bahwa tipe Tipe clay Atau lempung Itu lebih lambat Mengalirkan air Seperti yang kita bilang Bahwa tipe Liat Itu karena Joiningnya Tanah itu Lebih rekat ya Jadi dia Lebih Lambat Mengalirkan air Sedangkan Kalau long Ya ini Lempung ya Ini Standar Sedangkan Pasir Itu lebih Cenderung Cepat Cepat Mengalirkan air Nah Baik Tanaman yang cocok Untuk irigasi Tetis apa sih Tanaman yang cocok Untuk irigasi Adalah tanaman Baris Ada sayuran Buah lunak Pohon Kemudian Biasanya Tanaman bernilai tinggi Yang dipertimbangkan Karena biaya modal Yang sangat tinggi Kenapa modal Karena kita harus Membuat penampang Dari irigasinya itu sendiri Kemudian Kelerengan yang cocok Jadi Kelerengan yang sangat cocok Biasanya Di sepanjang garis kontur Atau pipa-pipa air lateral Akan diletakkan Di sepanjang kontur juga Jadi Ketika kita Mungkin berundang-undang Seperti ini Nah pipa-pipa lateral Akan diletakkan Di ujung-ujung kontur Seperti itu Kemudian Tanah yang cocok Tanah yang cocok Sebagian besar tanah Pada tanah liat Air harus diterap Dengan perlahan Untuk menghindari genaan Jadi Tipe tanah Akan mempengar Tipe tanah Membuat kita berpikir Untuk Mengalirkan juga Dengan sistem yang berbeda Jadi dalam Satu Menit Itu Mungkin tipe pasir itu 20 liter Per menit Seperti itu ya Nah Tipe clay Atau lempung Itu Bisa Hanya 2 liter per menit Karena sifat Karakteristik tanahnya Nah Air irigasi yang cocok Salah satu masalah utama Dengan irigasi tetes adalah Penyumbatan emitter Semua Penghasil emisi Memiliki saluran air Yang sangat kecil Dengan diameter 0,2 Sampai 2 mm Penyumbatan Penyumbatan juga terjadi Karena Ada biasanya Mengandung Ganggang Atau lumut Kalian lihat Biasanya di dalam pipa Itu ada lumut Ya Adanya karena Deposit pupuk Kemudian Bahan kimia terlarut Nah lalu Irigasi tetes Sangat cocok Untuk air Berkualitas buruk Bisa dengan Air garam Atau air yang menetes Ke masing-masing tanaman Juga berarti Bahwa metode ini Sangat efisien Dalam penggunaan air Baik Di sini Kalian lihat Sistem irigasi tetes Khas terdiri dari Komponen berikut Ini sudah saya jelaskan ya Bahwa Adanya water tank Kemudian ada filter Diingat Yang paling utama Dari irigasi tetes Adalah filter Kenapa? Tadi Ada masalah pengendapan Lumut Seperti itu Kemudian Di sini Pipa apa ini? Nah yang panjang ini adalah Pipa Utama Ya Ini pipa lateral Nah di sini ada Emitter Baik Di sini adalah Tipe drip Tipikal dari drip Sistem layout Ya Sama bahwa Di sini adalah Sumber mata air Ya Kemudian di sini ada Pompa Nah ini di sini ada Untuk Z kimia Bisa pesisida Bisa pupuk Di sini ada Filter lagi Ya di sini ada Kontrol Dan ini dialirkan Nah melalui Emitter Yang ada Baik Unit pompa Mengambil air Dari sumber Dan memberikan Tekanan yang tepat Untuk pengiriman Kedalam sistem Pipa Kemudian Kepala kontrol Berfungsi Sebagai katup Untuk mengontrol Depit air Sedangkan Arus utama Atau pipa lateral Itu Berfungsi untuk Memasuk air Dari kepala kontrol Ke lahan Dan emitter sendiri Atau drippers Ya Adalah alat yang digunakan Untuk mengontrol Pembuangan air Dari lateral Ke tanaman Baik Di sini kalian lihat Bahwa Di sini adalah Jenis emitter Ini jenis emitter Di sini Loop Supilateral Loop itu Artinya melingkar Nah di sini Sistem operasi tetes Jadi Yang satu Adalah pola pembahasan Untuk tanah pasir Dan tanah liat Dengan tingkat Debit tinggi Dan rendah Di sini Dengan tingkat Nah di sini Pada pasir Dengan tingkat Debit yang Rendah Sedangkan yang tinggi Kalian lihat Dia lebih menyebar Kenapa coba Semakin besar debit Otomatis kan Kemampuan tanah itu Sama Nah bagaimana Air itu tetap Mengalir Jadi dia akan Melebar Nah seperti itu Apakah sudah paham Sedangkan Ketika air itu Hanya Kecepatannya Kecil ya Jadi air itu Akan Lebih Ya karena sistem Gravitasi tadi Akan lebih Lambat Menuju Ke pusat Pembu Nah kemudian Pola basahan Untuk tanah pasir Dan tanah liat Dengan tingkat Lebih tinggi Dan rendah Di sini tadi pasir Di sini clay Sama sebenarnya Di sini untuk Pembasahan Dengan Yang sangat rendah Dia lebih terpusat Pada tanaman Atau dripnya Ya Sedangkan Untuk Pembasahan Yang bersifat tinggi Sifatnya Dia akan melebar Baik Meskipun Hanya sebagian Dari zona Akar dibasahi Masih penting Untuk memenuhi Kebutuhan Air penuh Dari tanaman Jadi kadang-kadang Dianggap bahwa Irigasi tetes Menghemat air Dengan mengurangi Jumlah Yang digunakan Oleh tanaman Sebenarnya Itu tidak benar Karena penggunaan Air tanaman Tidak diubah Dengan metode Pemberian air Tanaman hanya Membutuhkan Jumlah yang tepat Untuk pertumbuhan Yang baik Sedangkan Penghematan air Dari sendiri Dapat dilakukan Dengan menggunakan Irigasi tetes Kemudian Irigasi tetes Bukan mengganti Metode irigasi Terbukti lainnya Memilih Metode irigasi Bagaimana Kita memilih Metode irigasi Kita lihat Petani harus Mengetahui Kelebihan Dan kekurangnya Kemudian Tapi sayangnya Sebenarnya Sistem irigasi Itu Ada kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Dalam tiap Kondisi itu Berbeda-beda Kemudian Perlu dilakukan Uji coba Pada daerah Tempat Pertaniannya Irigasi mana Yang tepat Seperti itu Permukaan Penyiraman Atau irigasi tetes Kesesuaian Berbagai metode Irigasi Yaitu Irigasi permukaan Sprinkler Atau tetes Terutama tergantung Pada faktor-faktor berikut Ada kondisi alam Ada kondisi alam Kemudian Jenis tanaman Jenis teknologi Yang digunakan Pengalaman sebelumnya Dengan irigasi Input tenaga kerja Yang dibutuhkan Dan biaya Dan manfaat Jadi pertama Kondisi alam Memang Ada di Kita belajari Di klimatologi Ada berbagai macam Jenis iklim Dia dua musim Empat musim Itu berbeda Sistem Irigasinya Kalau dia dua musim Seperti Indonesia Otomatis Ada saat-saat tertentu Yang memang Harus Intensitas Menyiramnya Lebih banyak Seperti musim kemarau Atau Misal Anginnya itu Memang lebih kencang Nah Seperti itu Kemudian jenis tanamannya Bagaimana Bu Tanaman yang memang Tanaman Sayur Seperti itu Bukan tanaman tahunan Itu biasanya cenderung Membutuhkan air Lebih banyak Kemudian jenis teknologinya Jadi ada Irigasi Tetes Kemudian yang digunakan Atau dia manual Atau menggunakan Suriapan Itu kan Pasti berbeda Kemudian tenaga kerja Yang dibutuhkan Pasti berbeda Tiap-tiap tempat Biaya dan manfaat Baik Di sini Tanah berpasir Memiliki kapasitas Penyiraman air yang rendah Ya Kemudian Nah di sini Kondisi alam Kondisi alam Seperti jenis tanah Kemiringan lereng Iklim Kualitas ini Biasanya mempengaruhi Tadi ya Bawah lereng Biasanya Ada tanah Tanah yang curam Atau tidak rata Membutuhkan lebih sedikit Pendataran tanah Karena biasanya Dibantu oleh sistem gravitasi Kemudian adanya iklim Tadi dibilang Angin kencang Itu bisa mempengaruhi Sistem irigasi Bagaimana ketika Angin kencang Otomatis Penyiraman akan lebih sering Ketersediaan air Pastinya Kemudian Kualitas air Permukaan penyiraman Atau irigasi tetes Kesesuaian berbagai Metode irigasi Yaitu irigasi permukaan Sprinkler Atau tetes Terutama tergantung pada Faktor-faktor berikut Sudah ya Tadi ya Nah Memilih metode Oh tadi sudah Kemudian disini Ada jenis tanaman Irigasi permukaan Dapat digunakan Untuk semua jenis tanaman Seperti sayuran Boon Buah-buahan Jenis teknologi Bagaimana Peralatannya Kecanggihan peralatan Seperti itu Pengalaman sebelumnya Dengan irigasi Biasanya kan Kalau memang kita Sudah ada pengalaman Biasanya kita akan Terus memperbaiki Ini yang cocok Ini tidak cocok Seperti itu Karena di wilayah-wilayah tertentu Biasanya Tidak bisa disamaratakan Konsep irigasi itu Baik disini Contoh irigasi yang Manual Atau service irrigation Nah disini Bagaimana Para pekerja ini Membuat irigasi Yang memang bisa Mengalirkan ke Lahan mereka Nah disini kan Mengalirkan Penjangkulan Seperti itu Membersihkan Kotoran Nah kemudian Input tenaga kerja Yang dibutuhkan Biaya dan manfaat Kesimpulannya adalah Irigasi permukaan Sejauh ini merupakan Metode irigasi yang Paling luas Ini biasanya digunakan Ketika Kondisi menguntungkan Kemudian Lereng Lereng itu ringan Dan Teratur Tipe tanah Tingkat infiltrasi Sedang Hingga rendah Dan pasokan air permukaan Atau air tanah Memadai Jadi Irigasi ini Dinilai sangat cocok Untuk Tipe Kawasan yang memang Cenderung Lebih Datar Dan tidak banyak Gelombang Baik Demikianlah Kuliah kita tentang Irigasi Tetes Kali ini Terima kasih Kita akan bertemu Pada kuliah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh